Intro Iring-iringan bus membawa narapidana dari lembaga pemasyarakatan kelas 2 kota Pekalongan Jawa Tengah tiba di Dermaga Wijayapura, Nusa Kambangan Cilaca pada Jumat pagi. Rombongan bus membawa 331 napi pidana umum yang akan diseberangkan ke Nusa Kambangan tiba sekitar pukul 3 pagi. Berdasarkan pantauan dari Dermaga Wijayapura, nampak beberapa personil dari Polres Cilacap dan petugas lapas ikut mengamankan proses pemindahan tersebut. Untuk proses pemindahan berlangsung mulai sekitar pukul 3 hingga pukul 6 pagi, menggunakan kapal Roro menyeberang dari Dermaga Wijayapura menuju Dermaga Sodong, Nusa Kambangan. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun bahwa pemindahan napi dari lapas Pekalongan terkait adanya musibah banjirop yang sering menggenangi seluruh wilayah lapas. Dan pada hari Kamis, banjirop terjadi hingga mencapai paha orang dewasa. Rencananya para pindahan napi ini akan menempati lapas besi Nusa Kambangan. Sedangkan untuk kapasitasnya, lapas besi ini mampu menampung hingga 500 napi. Beberapa di antaranya juga terdapat napi terpindahan dari rutan cabang Salemba Komplek Mako Brimob Depok yang dipindah beberapa waktu lalu. Hingga berita ini diturunkan belum ada kepastian tentang status mereka di Nusa Kambangan, apakah akan ditempatkan secara permanen atau hanya sementara.